Intro Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Kalimantan Tengah melaksanakan kaji banding ke desa wisata daerah istimewa Yogyakarta. Kegiatan kaji banding ini diikuti oleh sejumlah pengurus IJTI Kalimantan Tengah. Ketua IJTI Kalimantan Tengah Tanpa Wijauhari mengatakan peran sebagai jurnalis tidak semata hanya melakukan pemberitaan pembangunan melainkan juga memberikan masukan kepada pemerintah daerah yakni melalui kaji banding. Salah satu lokasi yang dituju yakni desa wisata di Provinsi di Yogyakarta dengan adanya kegiatan ini diharapkan menjadi referensi bagi pemerintah daerah dalam upaya memajukan wisata khususnya wisata pedesaan. Tanpa Wijauhari mengatakan kegiatan ini dilaksanakan untuk belajar bagaimana mengolah pembangunan pariwisata unggulan berbasis potensi karakteristik wilayah pedesaan sehingga mampu menarik minat wisatawan dan pada akhirnya dapat menyumbang pemasukan bagi pendapatan daerah di sektor pariwisata. Menurut Tantawi, hasil kunjungan ini nantinya akan dipaparkan dengan aparat desa yang ada di Kalimantan Tengah sehingga apa yang didapat di desa wisata di Provinsi Yogyakarta bisa diterapkan di desa-desa di Kalimantan Tengah. Berkata dalam tema kaji banding desa wisata banyak hal yang telah kami dapat masukkan dan insya Allah nanti kami akan menggelar seminar desa wisata di hadirin 100 kepala desa di Kalimantan Tengah jadi keterlibatan semua pihak membangun pariwisata sangat muslak kami dari insan jurnalis berkinginan paham wisata di Kalimantan Tengah juga maju seperti di daerah lain. Dalam kunjungan tersebut, pengurus IGTI Kalimantan Tengah disambut kepala bidang pariwisata Dinas Pariwisata Provinsi DI Yogyakarta Dinas Pariwisata Provinsi DI Yogyakarta sangat mengapresiasi dan akan membantu semaksimal mungkin keinginan para awak media di Kalimantan Tengah untuk berbakti di daerahnya. Tim Liputan Jurnal TV Terima kasih telah menonton!